Bisnis kuliner kekinian ini viral banget loh di Bekasi Aku kasih resepnya biar kalian bisa bikin di rumah Tumis dulu 5 siung bawang putih yang udah dihaluskan Kalau udah panaskan 2,5 liter air Tambahkan 250 gram ayam cincang Campurkan bawang putih yang tadi udah digoreng Aduk rata tambahkan daun jeruk dan lengkuas Yang udah digeprek Tambahkan kecap ikan, kecap asin, saus tiram dan minyak wijen Lalu ada kaldu jamur, penyedap, garam, kaldu ayam Banyaknya dipasin aja ya Untuk bakso seafoodnya disini saya menggunakan Hore Capek dari Good Eat Untuk macamnya ada original fishball Kebetulan disini saya menggunakan masing-masing setengah bungkus Ada scallop, ada salmon ball Lalu ada cheesy ball Ini tinggal diaduk rata Wah penuh banget ya Harga Hore Capek dari Good Eat ini murah-murah banget loh bun Udah gitu terbuat dari bahan alami Tanpa bahan pengawet Harganya ekonomis murah banget Rasanya enak dan yang pasti halal Rebus gak usah lama-lama Ini dia udah matang Disini aku mau kasih tau nih Bahan-bahan pelengkapnya ada apa aja Ada kue tiaw, ada daun bawang Ada jeruk nipis dan ada sambal Untuk harga yang ekonomis disini saya menggunakan mangkok yang dari serofoam Karena target pasar saya kebanyakan anak-anak ya Jadi bener-bener jualnya harga ekonomis banget Disini saya jual 10 ribu rupiah loh per cup Kayak gini nih Nah kalau untuk jual yang di mangkok besar itu harganya 15 ribu per mangkok Seperti ini ya Tinggal dikasih perasan jeruk nipis dan sambal Uh ini udah segar banget Kalau kalian menggunakan bakso seafood dari Hore Capek Good Eats Pasti untungnya bakal banyak banget Nah kalian bisa beli disini ya Selamat menikmati Selamat menikmati